Intro Diduga salah gunakan izin tinggal misionaris terjerat persoalan izin di keimigrasian Guna ketertiban pengguna jalan raya Operasi Patuh Matoa tahun 2018 akan digelar Halo selamat siang saudara dorang Dua informasi tadi dan berita penting lainnya Akan ketung hadirkan langsung dari ruang redaksi INews Papua Bersama Dengsa Johanis Lekahena berikut informasi selengkapnya Sedara dorang ketong ke informasi yang pertama datang dari misionaris asal Amerika Serikat Trevor Christian Johnson Yang bertugas di Krowai terancam didenda oleh kantor imigrasi Jepura Terkait izin tinggal terbatas atau ITAS Trevor Christian Johnson dituduh melakukan pelanggaran izin tinggal terbatas Yang dimilikinya sebagai rohaniawan Ia bersama istrinya melakukan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat di Krowai Yang tidak bersentuhan pemerintah setempat dalam hal pelayanan kesehatan di pedalaman asmat Papua Trevor usai melakukan pertemuan dengan pihak imigrasi yang didampingi kuasa hukum Dan juga pihak DPR Papua Kepada wartawan menyampaikan terima kasih dan merasa senang Jika memang ini hanya masalah komunikasi Biasanya hanya butuh waktu satu jam untuk mengurus ITAS miliknya Tetapi dalam satu minggu ini dirinya sudah tiga kali kembali ke kantor imigrasi Guna dimintai informasi lengkap mengenai dirinya Sekarang dalam minggu ini sudah kembali tiga kali Dan mereka minta informasi saya lebih lengkap Dan karena saya melanggar kitas Mereka bilang layak dapat sanksi sebesar 100 juta Mungkin itu tidak berarti mereka akan proses Tapi itu pilihan mereka Hukum masih sama ya Jadi itu benar saya melanggar kitas Karena tidak ada pilihan lain Kuasa hukum Trevor, Fedri Kakorein Menjelaskan sementara ini Dirinya masih tetap mendampingi pendeta Trevor Untuk melihat report yang telah disusun olehnya Diharapkan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan Seperti mengganggu keluar izin kitas Dan kitas dapat secepatnya keluar Prosedur hukum yang biasa dilalui oleh imigrasi Dengan membuat BAP, berita cara pemeriksaan Apa saja isinya Karena sebentar kita akan dampingi pendeta Trevor Untuk melihat report yang dibuat kemarin Isinya apa saja Karena kita juga perlu tahu itu Jangan sampai di dalam situ ada hal-hal yang Misalnya membatasi, mengganggu, keluarnya kitas Jadi kalau sebentar kita lihat sama-sama Dan tidak bermasalah There is no problem for pendeta Trevor Beliau bisa tanda tangan Supaya kita harapkan hari Senin Kitasnya sudah bisa keluar Sementara itu Dwi Hartanto Kepala Subseksi Pengawasan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas 1 Jayapura Menjelaskan kedatangan Trevor Ke kantor imigrasi Jayapura Adalah untuk diminta informasi Terkait kegiatan dilakukan selama berada di Papua Mengenai denda 100 juta Pihak imigrasi menyatakan hal itu tidak benar Terkait dengan denda 100 juta Itu tidak ada Kita dari kemarin hanya melakukan Pemeriksaan untuk mendapatkan informasi Apa saja kegiatan Bapak Trevor di Bofen Dan apa saja yang dilakukan Untuk sejauh ini kita hanya mengumpulkan Bahan keterangan sebagai bahan informasi Apabila ada yang menanyakan mengenai Keberadaan dan kegiatan Bapak Trevor di Indonesia Koron yang mengundumi Anju Jayapura memberitakan